Umroh dan haji, dua hal yang sangat berbeda, jauh lebih kompleks di haji. Yang baru-baru ini terjadi aja, itu adalah hotel susah. Kita menghadapi kepadatan yang luar biasa. Harga-harga berubah jauh, berubah jauh. Dimana semua travel umroh tidak bisa beraktivitas. Good Day, Avenewers. Kembali lagi di Avenue Podcast Projection. Project Management in Online Network. Apa kabar, Avenewers? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini, Melani ditemani oleh salah satu narasumber hebat. Beliau seorang general manager di Aliawisata, yaitu adalah Mas Bambang Hamid Sujadmoko. Selamat siang, Mas Bambang. Selamat siang, Mbak Melani. Oke, hari ini sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat, sehat selalu dan harus selalu sehat. Baik, boleh bisa apa-apa dulu untuk teman-teman Avenewers yang ada di rumah? Selamat siang, pemirsa Avenewers yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa terus mendapat manfaat dari channel ini. Amin, terima kasih, Mas Bambang. Nah, di sini Mas Bambang, sebelum kita masuk nih ke topik yang hari ini kita mau bahas. Seperti yang kita tahu, Mas Bambang itu sebagai seorang general manager di Aliawisata ya? Ya. Boleh di-share dulu kepada teman-teman Avenewers pengalaman atau experience-nya sebagai seorang manager di Aliawisata untuk menghandle haji dan juga umroh yang ada di luar sana? Jadi, kami ini memiliki pengalaman panjang di situ, sehingga kami bisa membuat sebuah namanya tour series ya. Kalau itu tour series ya, yang setiap minggu kami akan beratap dengan jamaah ke Tanah Suci untuk beribadah. Nah, persiapannya tentu panjang ya, karena kami sudah cukup lama, kami sudah tahu bahwa kami mampu mengumumkan jamaah cukup banyak dalam seminggu, sehingga kita membuat yang namanya calendar kegiatan. Jadi, kita udah bikin nih, selama musim umroh, kita menyebutnya musim umroh, dulu itu mulai dari jumlah di lawal sampai bulan ramadhan atau bulan sawal, kita udah bikin jadwal, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sian, yang ini umroh 9 hari, yang ini umroh 13 atau 14 hari, terus kemudian ada umroh plus Turki, ada umroh plus Eropa, kita udah jadwalin, kita langsung sebar player ke melalui pelanggan kita maupun melalui media masa, habisnya kita pasang iklan segala macem, super player, terus ke agen-agen penjualan kita. Nah, dari situ kita kumpulkan, nah, kita sudah hitung bahwa tanggal sekian kapasitasnya, kita ambil misalnya 40 sheet, 50 sheet, terus ya, atau 45 sheet, itu kita booking-booking semuanya, kita booking tiket, kita booking hotel, jadi, nah, sampai tanggal tertentu kita bikin deadline lah. misalnya, untuk minggu pertama, bulan Januari misalnya, kita harusnya tanggal sekian, terkumpul, harusnya 40 orang, tapi sampai 2 minggu, kalau tidak terkumpul, cuma 10 orang, kita harus mendelete, menggagalkan perjalanan itu, kita bilangin, kita undur ke berikutnya. Tapi kalau misalnya sudah 35, itu udah kita lanjutkan aja. Biasanya nggak terlalu banyak meresetnya. Alhamdulillah, itu bisa berjalan. Jadi, memang, kalau yang penting adalah, kita bikin planning ini, planning perjalanan, dan kemudian kita mulai booking-booking ini. Bukan hotel, penerbangan, transportasi bus, catering itu harus di booking semuanya. Nah, asal itu udah jalan lancar, udah, semuanya bisa berjalan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan itu, ada prosesnya ya Bapak ya. Ada proses yang panjang, mulai dari pengaturan jadwalnya, juga pengaturan tiket, dan lain sebagainya. Nah, itu kan hanya sebagian kecilnya ya Bapak. Nah, berarti di sini bisa kita lihat, bahwa proses haji dan umroh ini, ada project management-nya, ada perencanaan awal, dan juga pastinya ada akhirnya. Nah, boleh dijelasin nggak sih Pak, detailnya nih proses umroh dan juga haji ini, dari perencanaan dan sampai evaluasi ini tuh, bagaimana Pak untuk proses dan juga evaluasinya? Baik. Yang pertama, sebagai sebuah project gitu ya, kita tidak berhidup sendiri. Banyak sekali kita melibatkan pihak-pihak lain. Pertama, dari saya sisi travel sendiri, dari sisi pertama planning, kita ada bagian yang memang merancang paket itu. merancang paket, komponennya apa saja. Ada hotel. Hotelnya mau bintang berapa? Berapa jaraknya dari Masjidul Haram sebagai sentral destinasinya? Nah, semakin dekat ke Masjidul Haram, kalau kita umroh atau haji, itu kan semakin mahal. Nah, dari komponen itu kita pilih, oke, pasar kita itu kelas mana? Kita bikin kelas bintang 5, atau kelas bintang 3, atau bintang 4, nanti bagian produksi itu membuat beberapa paket. Paket bintang 5, ada paket bintang 3. Kadang-kadang jalannya bareng, kadang-kadang tanggalnya berbeda. Nah, dari komponen itu, nanti dari hotel, kemudian ke Masjidul Haram, Masjidul Haram, Masjidul Haram, Masjidul Haram ini kita pakai apa? Karena harga tiket Masjidul Haram juga beda-beda. Kalau kita pakai Saudia atau Garuda, harganya beda-beda kalau dibanding kalau kita pakai misalnya Lion atau Scoot, pelayanan mas kapai yang bukan flag carrier ya. Nah, dari komponen ini itu sudah disusun semuanya, termasuk bis, termasuk catering, muncullah harga. Dari harga ini, kemudian kita tentukan mana yang kita pilih untuk kita jual. Sesudah kita tentukan, langsung kita proses produksi flyer, segala macam, dan kemudian menyiapkan, terus apa nih, kita mau lewat mana, kita mau marketingnya. Langsung kita blast. Kemudian, ada lagi bagian produksi melanjutkan dengan proses yang namanya booking. Kan ada beberapa proses yang harus dilalui. Persama booking hotel, ketersediaan hotel, jangan sampai jemaahnya sudah ada, hotelnya nggak dapet. Itu juga berbahaya buat refer agent. atau hotelnya dapet, tiketnya nggak dapet. Itu juga berbahaya juga. Itu bisa menggagalkan semua planning. Jadi, dari awal kita sudah blocking, blocking tiket, tiket pesawat, hotel, bus, gitu ya. Nah, kemudian, proses marketing berjalan, begitu jemaah sudah dapet, ada proses lagi, kita bantu lagi proses, misalnya, paspornya, kelengkapan administrasi keluar negerinya, kita bantu. Karena banyak sekali jemaah hubroh yang berasal dari kampung, dari desa, yang barangkali harus kita bantu. Tapi kalau yang di Jakarta sih, lebih gampang lah, rata-rata sudah punya paspor. Nah, kadang-kadang kita harus mengeluarkan surat, pengantar, segala macam untuk membuat paspor. Nah, nanti sudah mereka terumpul lagi, kita bantu lagi, padu lagi untuk mereka untuk vaksinasi. Dulu kita ada kewajiban vaksinasi meningitis kalau ke Saudi. Sekarang, kewajiban itu sudah hilang. Tapi dengan adanya pandemi, muncul lagi kewajiban baru yang namanya persyaratan vaksinasi COVID kan harus lengkap untuk perjalanan. Nah, itu kita bantu. Kemudian, begitu sudah, kita melalui proses pembuatan visa. Itu kita lakukan. Ada travel agent yang bisa melakukan sendiri proses visanya. Karena melalui sistem, dia punya apa, punya kerjasama dengan provider visa di Saudi. Dia bisa input dan mengeluarkan visa sendiri. tapi ada juga yang langsung membeli ke provider visa. Jadi, ada travel yang memang spesialis untuk menjual visa, untuk mengurus visa. Itu namanya provider visa. Dan kemudian, kita juga beli, belanja ke travel agent wholesaler yang menjual hotel, yang menjual transportasi, dan yang tiket penerbangan. Itu juga kita lakukan. Nah, sekarang ini semuanya sudah oleh, sudah agak berubah sih kondisinya sekarang ini. Dulu kita masih ke beberapa perusahaan, sekarang kita pakai sistem. Ada sebuah sistem untuk kita berbelanja semua kebutuhan itu. Itu aja. Nah, begitu sudah selesai, kita tinggal cocokan dan kita bikin timeline. Tanggal berapa kita harus putuskan bahwa oke, tanggal segini kita on, terus berjalan dengan sesuai rencana atau kita cancel karena jumlah jemaahnya tidak mencukupi. Karena ada angka tertentu yang harus dipenuhi supaya efisien. Kalau di bawah itu, kita akan rugi. Jadi, misalnya untuk kita pesen 45 seat, kalau 40 seat, 42, kita berjalan terus. Tapi kalau cuma 15, itu kita akan delay, kita ganti ke tanggal lainnya. yang kita tawarkan juga di tanggal lainnya. Begitu. Baik, Mas. Nah, dari sini seperti yang kita lihat, memang prosesnya panjang serta apa sih yang membedakan proses perjalanan haji dan juga umroh yang dilihat dari sisi manajemen proyeknya nih, Pak. Serta banyak sekali resiko-resiko yang bisa dihadapi seperti tidak terbelinya tiket pesawat atau misalnya bukit hotel. bagaimana cara mengelola resiko tersebut juga? Jadi, memang dalam bisnis ini sama seperti bisnis lainnya, ada juga resiko-resiko yang memang harus kita perhitungkan. Yang baru-baru ini terjadi aja itu adalah hotel susah. Sampai ada travel yang membatalkan tiketnya karena tiketnya dia sudah dapat tapi hotelnya nggak dapat. Dia harus reschedule dan itu harus diinformasikan kejamaahnya. Terus kita harus komunikasi dengan penjual tiketnya bisa nggak kita reschedule. Nah, kemarin ada kasus mas kapainya tidak mau di reschedule. Jadi, dia bisa hangus istirahnya, tiketnya hangus. Nah, itu bisa menjadi kerugian buat travel agentnya. Nah, itu residenya. Bisa juga terbalik. Hotel yang sudah dapat, tiket penerbangannya nggak dapat. Itu juga resiko yang lainnya. Terus, banyak sekali. Ada misalnya jemaah saya yang dua hari sebelum berangkat tidak jadi berangkat karena sakit karena ada berdarah waktu itu. Itu juga harus kita urus lagi. Ada yang tiketnya bisa balik, ada juga yang tiketnya akhirnya hangus. Itu kita harus bilang juga ke customer bahwa karena tiket sudah dibeli dan waktunya sedang sangat tepet sehingga tiketnya hangus dan itu menjadi beban dari customer. Itu sudah cukupnya. Terus tadi pertanyaan soal umroh dan haji ya. Umroh dan haji dua hal yang sangat berbeda. Jauh lebih kompleks di haji. Pertama, umroh itu perizinan lebih murah, lebih mudah dan bisa berjalan kapan saja. Karena kuotanya tidak terbatas. Kalau haji, kuota sangat terbatas. Dalam setahun, Indonesia hanya mendapat sekarang ini sekitar 220.000 kuota untuk haji. Itu dibagi untuk haji reguler yang dikelola oleh pemerintah dan haji khusus yang dikelola oleh swasta seperti perusahaan seperti saya ini. swasta itu hanya 8% dari kuota 220.000 itu. Nah, dari kuota itu terus yang kedua haji itu hanya setahun sekali. Kita menghadapi kepadatan yang luar biasa. Harga-harga berubah jauh. Berubah jauh. Bisa lima kali lipat misalnya. Harga hotel, harga tiket. Semuanya berbeda dan durasinya jauh lebih panjang. Jadi, kalau kita umroh hanya 9 hari atau paling banyak 14 hari, nah, kalau haji untuk haji khusus itu durasinya 25 hari. 25 sampai 30 hari. Dan kita harus tahu kapan kita harus beli tiket. Kita mau berangkat di awal, ada istilah berangkat di awal, jadi jauh-jauh hari sebelum haji kita sudah berangkat, pulangnya sesudah haji, nggak lama kemudian langsung pulang. ada juga yang mengambil istilahnya kroter terakhir, pulangnya agak lambat. Itu strategi. Strategi karena menyangkut harga juga. Kenapa? Karena harga hotel itu berubah dari hari ke hari. Jadi, misalnya, terutama di Mekah Medina, itu menjelang haji, harga di Mekah itu hotel melambung tinggi. sebaliknya, di Mekah Medina, menjelang haji, harga hotelnya turun. Jadi, kita harus strategi ini, sepertinya dapat harga terbaik lah. Karena itu menyangkut harga jual juga. Nah, itu pas-pasih. Terus kemudian ada yang namanya, kalau di haji itu kan ada Arminah, Arafah, Minah. Kalau umroh kan nggak ada. Kalau di haji itu ada umrohnya dan ada lagi hajinya. Hajinya kan di Arafah, Minah. di Arafah, Minah itu kan kita pakai tenda. Yang harga tendanya bisa lebih mahal dari harga hotel. Lebih mahal. Dengan cuma 1 meter kali 2 meter itu harganya mahal sekali. Jadi, kenapa? Karena kapasitas Arafah yang di mana proses haji itu berlangsung, itu lahannya terbatas. Kenapa ada kuota? Karena keterbangsaan itu. Kita nggak mungkin lahan seluas sekian hektare kita dipadatin orang sehingga orang nggak bisa tiduran misalnya. Jadi, itulah yang membuat harganya mahal. Harganya mahal. Dan itu yang mengatur ini semua kita tergantung pada yang namanya muasasa. Artinya partner kita di Saudi yang mengatur pemondokan selama di Arafah, termasuk juga pemondokan di Minah. Itu kompleks sekali. Sangat padat semua orang berkumpul. Kalau pada saat Umroh, ada romongan yang ke Medina, ada yang di Mekah. Bulat-balik gitu ya. Ada yang berangkat hari ini, ada yang besok. Tapi kalau di Arafah, semuanya terkumpul pada hari yang sama. Pada hari yang sama, kita semua berkumpul, bilang Julizah itu diminat juga barengan. Jadi, kuadatnya luar biasa, macetnya luar biasa. Nah, itu yang manajemennya yang dibutuhkan untuk hati-hati. Dan sampai kita tidak, kalau kita gagal ke Arafah, berarti hajinya juga gagal. Sementara biaya haji sangat mahal. Kemudian, kita juga harus mengatur kapan kita harus masuk Medina, kapan harus masuk Mekah, kapan kita harus di transit. Ada yang namanya, kalau biaya haji, ada yang namanya hotel transit. Itu jauh di pinggir kota. Lebih murah. Lebih murah dibanding kita hotel di sekitar Masjid Al-Harao. Kenapa ada hotel transit? Karena pada saat itu, kira-kira hal minus lima dari musim haji, harga hotel sudah sangat tinggi sekali. Sehingga oleh pemerintah dibolehkan kita menggunakan hotel transit di pinggir kota. Nah, selama di hotel transit ini kita harus mengatur juga kalau jemaah mau sholat, mau tawak, mau umroh tambahan, segala macam, harus ada transportasinya. Kita harus mengatur makanannya, cateringnya, dan kita juga harus sewa jauh-jauh hari karena ini pun rebutan. Rebutan juga. Jadi memang jauh lebih kompleks menyerahkan haji. Nah, di sini setelah yang Mas telah jelaskan tadi, kita itu memang harus memikirkan strategi yang matang dari mulai berangkatnya, dari mulai hotelnya, maupun pada saat di sana kita sholatnya seperti apa, seperti itu. Nah, di sini tidak jauh dari stakeholder yang memang mengatur ya Bapak, antara di Indonesia maupun di Arab Saudi-nya. Nah, di sini boleh dijelaskan Mas bahwa siapa saja si stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umroh, serta boleh dijelaskan juga peran-peran mereka di sana seperti apa. Oke. Jadi, untuk menjalankan haji atau umroh, stakeholder-nya yang pertama tentu driver agent ada dengan Ryan ya, itu jemaah kita menyebutnya, kemudian ada pemerintah, institusi pemerintah yang mengeluarkan regulasi kuota kita berapa, segala macam di atur pemerintah. Kemudian, partner lainnya dari instansi pemerintah itu ada imigrasi untuk mengurusan paspor, ada kantor kesehatan pelabuhan dari dinas kesehatan untuk vaksinasi, segala macam. Kemudian, biaya cukai untuk pada saat pulang nanti memeriksa barang-barang kita, itu di Indonesia. Nah, terus kemudian di Indonesia partner lainnya adalah itu tadi, ada apa, SKP penerbangan, ada provider visa di sini untuk mengurus di awal ya, terus ada lagi provider hotel. Nah, tapi kita juga ada partner di sana yang namanya muasasa itu, dia yang mengatur, sekarang ini mereka yang mengatur hotel, mengatur visa, gitu ya, mengatur transportasi, jadi, itu mereka yang bertanggung jawab. Jadi, mereka yang mengeluarkan visa, dan kalau terjadi sesuatu, mereka oleh komunitas Saudi yang ditintai pertanggung jawaban. Misalnya apa? Ada jemaah yang tabur, tidak pulang. Dulu sering terjadi, karena banyak sekali yang mau jadi TKI, tapi karena waktu itu masih ditutup pintu TKI, mereka menjadi jemaah, kumprah, dan kemudian melarikan diri. Nah, itu pada saat itu terjadi, itu travel bertanggung jawab, muasasa juga bertanggung jawab oleh ini. Itu denda, karena denda, dan mahal dendanya. Itu, itu, apa, yang melibatkan dengan kita. Tentu ada pemerintah Saudi juga yang mengeluarkan peraturan-peraturan itu, yang dijaga oleh muasasa sah, partner kita di sana. itu. Wah, baik. Berarti banyak sekali stakeholder yang memang terlibat ya. Pastinya antar stakeholder itu juga harus memiliki komunikasi yang bagus betul ya, mas. Nah, di sini, terkait dengan pemberangkatan jamaah ke Tanah Suci ini, baik haji maupun umroh, di sini ada hal yang perlu dipersiapkan ya, mas? Apa saja yang memang mereka harus persiapkan sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci, haji maupun umroh? Baik. Oke. Karena umroh maupun haji adalah perjalanan ibadah. Kami sebagai penyelanggara harus betul-betul menyiapkan bahwa jamaah kita siap untuk menjalankan ibadah itu. Karena ibadah umroh maupun haji ada tata caranya, ada doa-doanya, gitu ya. Jadi, karena itulah kita ada yang namanya manasik. Baik manasik umroh maupun manasik haji. Jadi, disitulah kita jelaskan prosesnya. Misalnya, yang pertama adalah perjalanan biasa lah apa yang harus disiapkan. Misalnya, iklimnya sangat berbeda. Jadi, mereka harus siap untuk panas. Kemudian, apa, kulturnya seperti apa, mata uangnya seperti apa, kita penyelesaian umum ya. Lalu, kita jelaskan juga ibadahnya. Misalnya, pada saat kita di Madinah. Kita di Madinah, kita bisa sholat, kapan aja, tapi kita bilang untuk ke Raudoh. Jadi, di Madinah itu ada namanya Raudoh atau Taman Suga di mana doa-doa kita insya Allah akan dijelaskan oleh Allah. Nah, untuk masuk ke Raudoh itu tempatnya sangat kecil sehingga sekarang ini harus pakai aplikasi, kita harus daftar online. Jadi, kita pada saat masuk harus menunjukkan bahwa kita memang terdaftar untuk masuk di jam itu. Nah, itu kita jelaskan. Nah, dulu kita jelaskan, biasanya dikelola oleh travel-nya, kita yang daftarkan, kita tinggal bilang, kita akan ke Raudoh nanti akan diberitahu oleh tour leader. Tour leader tanggal berapa, jam berapa kita kumpul untuk jalan-jalan bersama ke sana. Nanti dipisah antara wanita dan pria, segala macam, masing-masing ada pemimpinnya. Nah, itu kita jelaskan pada saat kemana-masing itu. Demikian juga doa-doanya, kita bagikan juga bukunya untuk mulai dipelajarin, dipelajarin. Tapi juga kita beritahu, kita akan membimbing mereka sepanjang perjalanan, supaya mereka merasa nyaman dan yakin bahwa ibadah mereka sempurna. Itu kan yang diharapkan orang yang berangkat umroh maupun haji. Jadi, tambahannya itu tadi, di mana sih? Sangat luar biasa sekali, Mas Bambang, untuk penjelasannya, nah teman-teman Avengers, jika memang sedang mempersiapkan haji ini untuk di tahun depan atau memang ada keinginan untuk umroh juga, boleh didengarkan insight oleh Mas Bambang nih. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Avengers untuk selalu like, komen, dan juga subscribe ya untuk tahu lebih lanjut tentang projek-projek manajemen apa sih yang harus kita pelajari nih. Boleh banget di subscribe dulu untuk tahu lebih lanjut. Mas Bambang bahwa di semua industri itu kan berhubungan dengan pariwisata ya? Iya. Dan seperti yang kita tahu juga kemarin kita terdapat pandemi COVID-19. Iya. Nah, di sini bagaimana sih industri haji dan juga umroh di Indonesia ini menghadapi tantangan COVID-19 tersebut? Oke. Jadi, pandemi kemarin betul-betul sebuah pembelajaran di mana semua travel umroh tidak bisa beraktifitas. Tutup. Karena pertama, Saudi Arabia lockdown. Kita nggak bisa masuk. Negara lain juga lockdown. Jadi, kita mau travel kemana pun nggak bisa. Mau ke Turki, mau ke Singapura, mau ke Maroko. Semuanya nggak bisa. Jadi, tutup. Betul-betul dua tahun itu kami tidak usah. Yang terjadi adalah banyak yang mulai mengembangkan diversifikasi usaha untuk survive. Misalnya, kita kerjasama dengan pabrik kosmetik. Jadi, gerai kita kan kadang-kadang di tempat strategis jadi jualan. Ada yang jualan pakaian muslim, ada yang jualan komestik muslim, atau macam-macam lah. Ada yang paling banyak itu buka kafe, gerai makanan, segala macam. Itu ada yang bikin terserah kandai. Jadi, memang betul-betul tidak, banyak yang tidak siap juga. Jadi, memang baru memperintis, yaudah. Ya, akhirnya ada beberapa yang harus, barangkali asetnya harus dijual juga, ruko-nya harus dijual. Dari tadinya punya dua ruko, jadi tinggal satu ruko, supaya bisa bertahan sampai akhir pandemi ini. Alhamdulillah, sekarang sudah terbuka lagi. Nah, Mas, di sini kan pandemi ini juga bisa dikatakan sebagai suatu resiko ya. Jadi, bukan hanya tentang tiket atau bookingannya, tapi hal-hal seperti pandemi yang benar-benar kita tidak bisa bayangkan sebelumnya, itu merupakan salah satu dari resiko juga ya. Dan apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya nih dari suatu pandemi ini yang dilihat dari sisi haji dan juga umruh? Ya, jadi saya pikir ini juga pelajaran buat semua pelaku industri bahwa ada kondisi yang bisa dibilang ini sebenarnya force mayor juga ya. Jadi, tidak ada yang menunggu juga akan terjadi sebuah bencana yang panjang sekali sehingga salah satu yang memang pelajaran dari kami adalah banyak sekali tersebut-tersebut umruh yang sudah mulai diversifikasi usaha gitu ya. Karena kerja mereka banyak yang hanya fokus di umruh saja karena ini memang bisnis yang bagus sehingga mereka semuanya fokus sampai ada yang punya tiga perusahaan tiga-tiganya berkaitan dengan umruh semuanya. Dia jalan bagi segmen pasar. Nah, sekarang sudah mulai ada diversifikasi. Yang kedua, kami juga belajar bahwa banyak sekali peraturan yang berubah sesudah pandemi ini. Peraturan yang berubah. Dari Saudi berubah. Dari kita berubah. Jadi, kita harus siap termasuk mengedukasi customer kita bahwa harus siap dengan perubahan ini. Karena perubahan ini juga berdampak kehargaan misalnya. Dulu kan sempat juga dibuka umruh tapi pakai karantina. Itu kan juga tambahan biaya. Dan karantinanya di dua tempat. Di Saudi di karantina, di sini di karantina. Itu udah tambahan biaya. Terus kemudian sekarang vaksin udah gak bisa ditawar lagi. Memang udah harus vaksin untuk perjalanan antar kota saja diperiksa apalagi antar negara. Terutama dari Indonesia-nya ya. Dulu Saudi juga menerapkan harus memperlihatkan sertifikat vaksin. Tapi sekarang udah gak lagi. Tapi dari kita masih tetap. Jadi memang banyak sekali perubahan yang memang kami harus siap dengan semua perubahan itu. Baik. Jadi, pelajarannya kita harus siap di tiap kondisi apapun itu ya. Baik. Mas Bamban di sini sangat luar biasa sekali untuk insight-nya. Nah di sini boleh dikatakan bahwa haji dan juga omroh pasca pandemi ini pastinya tentu berbeda ya dengan yang sebelum pandemi. Boleh dijelaskan perbedaannya gak Mas Bamban? Jadi, dari Saudi sendiri sudah keluar peraturan baru sekarang. Karena Saudi sendiri sesudah pandemi ini mereka sekarang mencoba mengejar ketertinggalan mereka jadi mereka punya target sebenarnya. Mereka punya visi namanya visi Saudi 2030. Di mana pada tahun 2030 mereka menargetkan bisa mendatangkan 30 ribu orang wisatawan termasuk jemaah haji dan omroh ke Saudi. Jadi, kebayang sekarang ini mungkin cuma sekitar 6 atau 7 juta jumlah pengunjung per tahun ke Saudi itu wisatawan, omroh, haji, sekitar segitu. Sekarang mereka kejar sampai 30 juta. Karena itu mereka bikin beberapa peraturan untuk mendatangkan orang lebih banyak lagi. Satu, misalnya mereka mulai membebaskan vaksin meningitis. Dulu wajib, sekarang gak wajib. Kemudian, visa dipermudah. Visa dipermudah dari masa stay-nya 1 bulan menjadi 3 bulan. Yang ketiga, untuk visa umroh, dulu hanya boleh jedah, Madinah, Mekah. Sekarang boleh ke seluruh Saudi. Jadi supaya wisatawan umroh tidak hanya cuma umroh, tapi juga bisa jalan-jalan ke Taif, bisa jalan-jalan ke Abha, bisa jalan-jalan ke banyak objek sampai di sana. Nah, kemudian, mereka juga mengeluarkan visa turis. Visa turis itu hanya untuk beberapa negara tertentu saja, yang pertama, lebih murah, kedua, bisa kemana saja, dan bisa juga umroh. Dan untuk warga non-muslim, mereka bisa dapat visa turis ini, mereka bisa kemana saja, kecuali ke Mekah dan Mekah. Gitu ya. Cuman Indonesia belum bisa untuk dapat visa turisnya ini. Kita hanya bisa visa umroh. Tapi dengan visa umroh ini, kita bisa kemana-mana. Itu, jadi, dipermudah. nah, cuman kabar-kabar yang barangkali buat kami travel kurang bagusnya adalah, pemerintah Saudi sudah mulai mengeluarkan namanya platform untuk jalan-jalan ke sana yang bisa B2C. Jadi, bahkan individu itu bisa apply sendiri, tapi sekarang belum ya, tapi akan ke arah sana, dan sama seperti kita mau ke Singapura, kita bisa jalan-jalan langsung. Itu nantinya akan seperti itu. Nah, ini yang kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa, tapi kalau untuk warga negara Singapura dan Malaysia, mereka sudah bisa individu jalan dengan visa turis. Kalau di Indonesia, kita masih visa umroh, sehingga masih pakai jasa travel agent umroh. Itu perubahan-perubahan. Oke, berarti memang harus siap dengan segala perubahan, dan pastinya kita juga berharap ke depannya juga haji dan juga umroh bisa terus sukses ya, Mas Bambang. Amin. Amin. Wah baik. Nah, di sini Mas Bambang boleh disampaikan juga closing remark-nya kepada teman-teman avioners yang mungkin ada keinginan untuk haji mungkin di umur-umur ke depannya, dan juga bagi teman-teman yang pengen umroh dalam waktu dekat ini, boleh disampaikan closing remark-nya kepada teman-teman avioners, apa yang perlu dipersiapkan buat mereka supaya nanti bisa haji dan juga umroh dengan sukses. yang saya pengen sampaikan adalah pertama, jangan takut untuk umroh. Dulu seringkali ada stigma, oh nanti saya takut dapat hukum karma di sana, yang tadinya di sini, suka jahilin orang, nanti jahilin. Tidak ada. Pertama, Islam tidak mengenakut bukanlah. Kedua, Islam itu agama yang sangat mudah. Dan, jangan juga merasa, oh saya gak bisa maji, gak bisa percaya lah yang namanya ibadah huroh, ibadah itu sangat mudah. Tawaf misalnya ya, walaupun ada doa-doa sebenarnya tawaf itu, kita diem keliling kabah aja, sakok. Doa-doa aja pakai bahasa Indonesia. Jadi, sangat dibudahkan. Jadi, jangan, jangan, jangan takut untuk melakukan ibadah. Jangan menuda-nuda. Yang kedua, apalagi untuk haji. Lakukan sedini mungkin. Kenapa? Ibadah haji adalah ibadah yang sangat membutuhkan pertahanan fisik. Jadi, akan lebih baik kalau pada saat kita usia mudah, kita sudah bisa menjalankan ibadah haji. Sehingga kita bisa lebih tahan, lebih enjoy, karena kita tidak termakan. Kalau sudah tua, pasti akan lelah, cepat selelah, luar biasa lah, cepat jatuh sakit, segala macam. Jadi, pesan saya itu tadi, jangan menuda untuk mudah. Karena, itu ibadah yang insya Allah mudah lah. Bisa, kita semua bisa. Dan kita semua sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi, jangan juga bilang, kita belum dipanggil. Kita sudah dipanggil, kita mau lurut atau enggak, kita dipanggil. Itu hanya. Baik, luar biasa sekali Mas Bambang atas insidenya, jangan takut ya. Iya. Jangan takut dan jangan menunda-nda. Baik. Mas Bambang, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Kelah datang ke Projection pada hari ini. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi di next episode ya. Iya. Baik. Teman-teman, viewers, juga jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Project Management, boleh klik link di bawah ini, yaitu avenue.co.id supaya teman-teman tahu tentang Project Management. Dan sekali lagi, terima kasih Mas Bambang. Iya, terima kasih. Baik. Teman-teman yang punya, terima kasih ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.